PT. Kereta Api Indonesia menghibur para penumpang kereta jarak jauh di stasiun Pasar Senen yang ingin mudi ke Kampung Halaman untuk merayakan Lebaran Idul Fitri 2023. Para penumpang disuguhkan dengan penampilan grup marching band binaan PT KAI. Asisten manajer PT KAI Tony Sugiyarto menerangkan jumlah personil marching band yang tampil ada sekitar 26 orang. Puluhan pemain merupakan pegawai dan anak didik dari PT KAI yang bermarkas di Bandung, Jawa Barat. Menurutnya stasiun Pasar Senen merupakan titik pertama marching band tour ke sejumlah titik selama arus mudi ke Lebaran. Setelah Pasar Senen pihaknya akan menggelar pertunjukan serupa di stasiun Bandung, Jawa Barat. Titik terakhir dari roadshow marching band tersebut ada di wilayah Yogyakarta. Estimasi tampil marching band yakni sekira 1,5 jam dan membawakan sekira 15 hingga 20 lagu untuk menghibur para pengunjung. Perkenalkan ini adalah tim marching band lokomotif binaan dari PT KAI yang merupakan anggotanya adalah pegawai dan juga anak-anak didikan dari kami di wilayah Bandung. Untuk saat ini kami memang pengen menunjukkan performing kami di masa post-pro anggutan Lebaran ini di stasiun Pasar Senen. Semoga dengan penampilan kami di sini bisa menghibur penumpang yang mungkin tidak mudik ke daerah masing-masing. Jadi kebetulan hari pertama POSKO, anggutan Lebaran ya 2023, dan kami ini yang pertama, Pak Maru mulai roadshow yang pertama. Ini berapa hari di sini? Di sini kita cuma satu hari. Satu hari, berarti nanti keliling nih Pak? Nanti mungkin bisa keliling. Setelah dari Pasar Senen, tujuannya mana lagi nanti yang bakal dikembang? Kalau sebelum-sebelumnya kita biasa ke Bandung, sampai Yogyakarta, sampai Jomber-Jomber 6. Ada waktunya nggak? Berapa jam tampil di sini? Estimasi kami tampil di sini sekitar satu setengah jam. Satu setengah jam ya? Setengah itu sudah berhenti? Iya. Bang, ada harapan nggak sih Bang? Bawain sekitar 15-20 lagu lah. 15-20 lagu ya. Itu lagunya apa aja ya? Oh lagunya variatif Pak. Variatif? Iya, variatif. Jadi ada lagu-lagu yang memang instrumental saja. Dari musik-musik Jepang, musik-musik Brazil, terus Tango, Salsa gitu kita bawain. Lalu ada juga yang performing menggunakan penyanyi, lagu-lagu Indonesia, ganggutnya juga ada loh. Sebelum pandemi kita tampil juga. Tampil juga. Mana ya? Kita pernah di Yogyakarta, kita bareng sama Pak Budi Karya pernah, Menteri BUMN. Kita tampil bareng di sini. Tidak, udah keliling. Waktu selama pandemi berarti nggak ada nih Bang ya? Selama pandemi kami lebih fokus untuk latihan rutin aja sih. Latihan aja ya. Selama pandemi kami lebih fokus untuk latihan rutin aja sih.